Di samping saya, ini sudah ada carta dari saluran pencernaan manusia. Baiklah, kita akan mulai dari saluran yang pertama. Ini adalah mulut. Di dalam mulut kita, itu ada terdapat gigi, lidah, kemudian ada kelenjar-kelenjar pencernaan. Gigi kita akan memunyah makanan secara mekanis, sehingga makanan yang kita makan itu akan menjadi lebih kecil bentuknya. Nah, kemudian selain secara mekanis, di mulut terjadi juga pencernaan secara enzimatis. Oleh siapa? Oleh kelenjar yang mensekresikan enzim. Enzim apa? Enzim petialin. Nah, di sini bisa kita lihat, ini yang di bagian sini, itu ada satu kelenjar, namanya adalah kelenjar saliva, di mana dia akan mensekresikan air liur yang akan mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Kemudian, makanan yang kita kunyah tadi dan sudah bercampur dengan enzim, akan masuk ke dalam saluran berikutnya yang bernama esophagus, atau kerongkongan. Di dalam kerongkongan, dia tidak terjadi pencernaan secara mekanis ataupun kimiawi, hanya terjadi satu gerakan, namanya gerakan, ya betul sekali, gerakan peristaltik. Itu adalah gerakan mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, setelah dia menuju ke lambung, makanan tersebut akan masuk ke lambung dan kembali dicerna oleh enzim. Kalau pepsin, dia akan mengubah makanan yang mengandung protein menjadi pepton. Kemudian, kalau renin, dia akan mengubah jad makanan yang mengandung susu menjadi koagulat susu. Dan kemudian, HCL akan membersihkan makanan kita dari bakteri-bakteri yang terikut dalam makanan kita. Nah, setelah di dalam lambung dicerna secara enzimatis, makanan kita itu akan masuk ke dalam usus halus. Secara general, di dalam usus halus, pencernaan makanan itu juga terjadi secara enzimatis. Selain itu, penyerapan sari-sari makanan juga terjadi di dalam usus halus. Apa saja enzim-enzim yang ada di dalam usus halus? Dia ada bermacam-macam. Tapi, kali ini saya akan menjelaskan 3 enzim pencernaan yang ada di usus halus. Yang pertama adalah enzim amilase, yang kedua adalah enzim trypsin, dan yang ketiga adalah enzim lipase. Ketika enzim ini memiliki fungsi dan peran tertentu juga, di mana kalau enzim amilase, dia akan mengubah makanan yang mengandung maltosa, diubah menjadi glukosa monosakarida. Selanjutnya lagi, enzim lipase akan mengubah makanan yang mengandung lemak, diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Terakhir, enzim trypsin. Enzim trypsin akan mengubah makanan yang tadi sudah dicerna di dalam lambung, yang berubah menjadi pepton, dia akan diubah lagi pepton menjadi asam amino. Nah, asam amino, kemudian gliserol, kemudian glukosa monosakarida, dia akan terserap oleh mikrofili yang berada di dalam usus halus. Dan kemudian akan diadarkan ke seluruh tubuh melalui sistem transportasi atau sistem peredaran darah kita. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dari mana datangnya enzim amilase, trypsin, dan lipase. Usus halus itu mendapatkan sekresi enzim melalui pankreas. Nah, kemudian kita akan lanjut ke saluran pencernaan berikutnya. Setelah dari usus halus, jan makanan yang kita butuhkan sudah diserap oleh tubuh kita, dia akan masuk ke dalam usus besar. Di usus besar ini ada tiga bagian juga, usus besar bagian menanjak atau ke atas, usus besar bagian mendatar, dan usus besar bagian menurun. Di mana secara umum, di usus besar ini, sisa-sisa makanan yang tadi sudah kita cerna akan diserap airnya. Maka kadar air di sisa makanan kita tadi akan berkurang. Kemudian, di dalam usus besar ini, juga terjadi pembusukan makanan oleh bakteri. Nama bakterinya adalah Esterisia coli. Nah, kemudian setelah diserap airnya dan dibusukan, kita akan melakukan defekasi yang keluar dari anus. Sekian saja teman-teman hari ini.